Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi lag dan patah-patah pada aplikasi Captain Tsubasa S ini Nah, banyak dari kalian yang mengalami masalah seperti ini saat kalian itu bermainnya di dalam game Captain Tsubasa S ini Bagaimana cara mengatasi lag dan patah-patah? Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah, jadi langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi lag dan patah-patah pada game atau aplikasi Captain Tsubasa S ini Kalian itu tinggal klik saja di pojok kanan atas ada titur settingan atau pengaturan Nah, disini kalian itu bisa setting grafik kalian ke hemat baterai ya Nah, kemudian di frame rate-nya kalian itu bisa atur ke 30 fps Kemudian anti-aliasing-nya kalian itu bisa klik rendah Kemudian post-effect-nya kalian klik off Kemudian mode overlock-nya kalian off Kemudian peralihan pemainnya kalian klik manual Serta kualitas efek khususnya kalian klik rendah Tapi ini untuk RAM HP di bawah 4GB ya Nah, di atas 4GB itu kalian itu bisa setting yaitu grafiknya kalian itu bisa normal atau advanced Kemudian frame rate-nya kalian itu bisa atur ke 60 fps Kemudian anti-aliasing-nya kalian itu atur ke tinggi Kemudian post-effect-nya kalian on Mode overlock-off Peralihan pemain manual Kemudian kualitas efek khusus tinggi Dan juga yang perlu diperhatikan agar kalian itu tidak mengalami lag dan patah-patah Saat kalian bermain di dalam game Captain Tsubasa S ini Yaitu kalian itu harus menyediakan ruang penyimpanan di dalam HP kalian Untuk memastikan dan menjalankan suatu sistem yang nantinya kita akan gunakan Untuk bermain game ini di dalam HP kita ya Jika kalian itu ingin menjalankan suatu aplikasi atau memainkan suatu aplikasi Kalian itu harus mempunyai ruang penyimpanan untuk menjalankan sistem yang ada di dalam game tersebut di HP kita ya Oleh karena itu kalian itu meriksa saja ruang penyimpanan kalian Oke mungkin sekian tutorial atau tips Itu bagaimana cara mengatasi lag dan patah-patah pada aplikasi Captain Tsubasa S ini Semoga tutorial tips yang bermanfaat Jika tutorial tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas tak masalah Kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye Bye